Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Saya Afandi Ismail, Ketua Umum Pemurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Pada kesempatan ini mewakili segenap jajaran Pemurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, tentunya juga seluruh keluarga besar HMI dimanapun berada Mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sekali lagi Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Atas berpulangnya ke rahmatullah Orang tua kita, guru kita Ayahanda kita Dan Kakanda kita di Himpunan Mahasiswa Islam Yaitu Allah Yarham Kakanda Profesor Doktor Hari Azhar Aziz Beliau adalah ketua umum PBHMI Periode 1983 hingga 1986 Beliau juga adalah mantan ketua BPK Republik Indonesia Dan sampai hari ini Pimpinan menjadi salah satu pimpinan di BPK Yaitu pimpinan AKN 5 di BPK Republik Indonesia Tentunya ini adalah merupakan Suatu Kesedihan dan kedukaan yang mendalam bagi kita semuanya Seluruh rakyat Indonesia Khususnya keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Dimanapun berada Karena beliau Dalam catatan sejarah HMI yang Sampai kapanpun Tidak akan pernah hilang Memberikan Kontribusi Bagi Kepemimpinan HMI Tentunya Kita semuanya sangat berduka Dan insya Allah Atas berpulangnya beliau Ke Rahmatullah menjadi ibrah bagi kita semuanya Suatu Kesedihan dan kedukaan yang mendalam bagi kita semuanya Seluruh rakyat Indonesia Khususnya keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Dimanapun berada Karena beliau Dalam catatan sejarah HMI yang Sampai kapanpun Tidak akan pernah hilang Memberikan Kontribusi Bagi Kepemimpinan HMI Tentunya Kita semuanya sangat berduka Dan insya Allah Atas berpulangnya beliau Ke Rahmatullah menjadi ibrah bagi kita semuanya Kita ambil hikmahnya Kita ambil pelajaran dari peristiwa Kematian tersebut Karena semuanya Kullu nafsir da'i patul mawuf Kata Allah SWT Semua yang bernyawa pasti akan Mengalami Kematinya Kita tinggal menunggu waktu Dan insya Allah Kita yakin Kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Semoga Kakanda kita Almarhum Profesor Dr. Hari Azhar Aziz Dipanggil dalam keadaan Yang baik Dipanggil oleh Allah SWT Dalam keadaan Husnul Khatimah Diampuni segala khilaf dan Kesalahan beliau Dan diterima segala amal Kebaikan beliau Dan ditempatkan di dalam Syurganya Allah SWT Mari kita berdoa bersama A'udzubillahiminasyaitonirwajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfirlahu Warhamdu Wa'afihi Wa'afu'anhu Wa'akrim nuzulahu Wa'wasi'umaduqa'lahu Wa'aksilhu bilmai Wassalji Walbarati Wa'naqihi minal khatoy Kama yunaq Assawbul abiyadu Minaldanas Wa'adakhil hujanah Wa'adakhil hujanah Daran khairan min darin Wa'ahlan khairan min ahli Wa'adakhil hal jana Wa'adha min azabil khabari Wa'afitna li Wa'amin adal al-nah Amin 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 Allahumma amin Sekali lagi Ini menjadi Duka kita semuanya Kepada keluarga Yang ditinggal Semoga bersabar dan ikhlas Dan perjuangan HRG Akan terus Berlanjut Sampai HMI Benar-benar Mencapai apa yang Dan perjuangan HMI Himpunan mahasiswa Islam Akan terus Berlanjut Hingga Cita-cita Hingga Tujuan HMI Yaitu Yaitu Mewujudkan tatanan masyarakat yang diruduhi oleh Allah SWT Bisa terwujud Bisa tercapai Insya Allah HMI Untuk Indonesia HMI Untuk umat Islam Dan HMI Untuk kita semuanya Yakin Yakin usaha sampai Wabillahi taufiq walihai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya